peran tau mah mesti pulang sini mah kita ngendon doang, ngendon, taran mula-mula pan bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah dari sana pindah ke alam rahim alam kandungan emak nih pernah tinggal di situ? 9 bulan tuh ada yang 2 tahun yang keluar udah kumisan kelamaan ngetemnya itu semua kita perantau di bumi Allah ini perantau pasti pulang bodoh kalau ada perantau dia sadar dia perantau tapi gak pernah mikirin pulang lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi gak nyiapin bekal kan tadi Bang Aja Oma udah bilang tuh kita ini perlu Allah semua kita perantau di bumi Allah ini perantau pasti pulang jangan sekali-kali kita menyintai siapapun apapun melebihi Allah dan Rasulnya faham? faham? kenapa? karena siapapun yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita betul berapapun tinggi jabatan kita pasti ada pensiunnya betul berapa banyakpun harta kita paling keras kepala yang pernah ada di dunia antung mau caci maki dia dia gak peduli dia gak punya perasaan kita mau jelek-jelekin dia mau diusir dilempar dia akan datang suka atau tidak suka siap atau tidak siap sudah sujudkah kita atau kita belum pernah sujud kepada Allah sudah ditutupkah aurat kita atau kita belum pernah menutup aurat kita dia akan datang hadirin sekalian dan itu hak al-mautu hak kematian itu benar tapi yang namanya sirup palsu gak pernah hati-hati sirup jelas-jelas palsu diminum coba madu yang belum tentu palsu apa enggak enggak mau diminum ini kan aneh umat islam ternyata stigma itu yang bikin kita jauh dari madu padahal sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup karena madu palsu gak mungkin dibuat dari apa tuh gula pasir didikan tata keram amin sambian mona sholat eh atakbir kan allahu akbar neka miturut aturan ketab koning orang neka mona takbir ngangkak tanang segenteng polong-polan dua peloros ketingan tengok neka cuman apa allahu akbar merepat seroni ngali ke tempat sujud akhlak neka akarnya beri sholat mon sholat amapan akhlak amapan sholat sempurna akhlak sempurna mon akhlak amapan akhlak sempurna terojo deh tambah mapan tambah sempur kaphinne kah napacan sholat ayo buktiati maren amolot neka bersih pelataran masjid wanita tua itu dateng menangis dia jamal menangis bingung akhirnya remaja masjid kenapa ya Allah apa yang sudah kita lakukan ibu-ibu kan seharusnya gembira gitu loh gak capek-capek lagi nyapuin seharusnya jazak Allah sudah selesai makasih banyak apa kata ibu tua ini anak itu dengan setiap daun yang anak ambil itu anak bersolat buat nabi sallallahu mau disuap dia sudah mau masuk di mulutnya tapi dilihat anaknya apa dia bilang kamu aja ya makan bapak kenyap sayang seribu sayang bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang maka kalian yang punya orang tua bodoh kalian kalau tidak memanfaatkan itu bodoh kalian kalau tidak memuliakan orang tua itu pintu masuknya sorga seandainya kita menginginkan pasangan hidup yang terbaik jangan mendapatkannya dengan cara yang salah pasti akan bermasalah karena sejatinya kau tidak pernah benar-benar dicintai sayang laki-laki itu laki-laki itu cuman manis di mulut ke seorang laki-laki ketika mencintai seorang wanita belum pada waktunya jangan pernah percaya dengan cintanya tapi nyatanya seorang laki-laki itu ketika benar-benar mencinta ketika dia sudah mencinta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku kita lahir ditolong oleh orang lain nama kita diberi oleh orang lain pendidikan kita didapat dari orang lain gaji kita diterima dari orang lain kehormatan diberikan oleh orang lain mandi pertama dilakukan oleh orang lain mandi terakhir dilakukan pula oleh orang lain harta setelah meninggal menjadi hak orang lain pemakaman dilakukan oleh orang lain ternyata sejak lahir hingga meninggal kita selalu membutuhkan orang lain kita mulai sadar bahwa hidup ini membutuhkan orang lain dimana kehebatan kita ternyata kita bukanlah siapa-siapa tanpa orang lain karena itu bersahabatlah dengan semua orang karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan bantuan mereka wallahu'alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kau punya ibu sesungguhnya Allah berikan kau tiket menuju surga kenyangkan ibumu belikan baju terbaik senangkan ibumu buat ibumu seperti raja maka rezeki akan seperti rezeki raja-raja bukan hadis nabi muliakan ibu senangkan hati ibu ada makanan sedikit antar bagi dua mak aku tak bisa beli banyak aku bagi dua tidak tertemus kau gendong ibumu dari Bandung ke Makkah dari Makkah balik lagi ke Bandung belum tentu menembus Allah mengatakan wattaku fitnatan la tusibanna ladhina walamu minkum khasa takutlah kalian kepada sebuah fitnah kekacauan adab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa menimpa semuanya anak-anak bayi pohon binatang-binatang satu kampung hilang wa'alamu anna allaha syadidul iqab ketauhilah bahwasanya Allah itu azabnya pedih Rasulullah salallahu alaihi wa sallam pernah mengatakan saya kunu fi ummati khasfun wa qadvun wa meskun akan terjadi di umatku ini longsor hujan batu kemudian gempa penarit takbu ambu pesey kebenyambu penarit takbu ambu pesey kebenyambu nikahkanlah kok orang lemah iman ramah senang abak nabilangi sapu sabuna aduni serah macet buhut bunah ramah senang abak nabilangi sapu sabuna aduni serah macet buhut tunah putuna 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 tak ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia dapat di akhirat tapi ada dosa yang di akhirat saja pesina mungkin di dunia senang di akhirat berdapat pecatu narkoba mungkin di dunia kaya di akhirat berdapat tapi orang yang nurhaka pada orang tua di dunia dapat di akhirat dapat kenapa wakimi solat inna solat tanha wanil fahsiai wal munkan ketika anda diminta solat sebetulnya bukan ingin membebani anda tapi ingin menjaga sifat-sifat baik anda sebab kalau anda solatnya bagus sifat baik anda muncul di ketika Allah meminta kita solat sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik